Duta Universitas di Kabupaten Universitas untuk penasaran, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Banyosin TV dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Geraha Sudulang Sudung, tepatnya hari ini hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020. Saat ini sedang berlangsung acara pengukuhan Bunda Literasi Kabupaten dan Kecamatan untuk mendorong visi misi Bupati dan Wakil Bupati Banyosin untuk program Banyosin Cerdas. Pengukuhan Bunda Literasi Kabupaten Dr. Sri Pitrianti Askolani dan Bunda Literasi Kecamatan berlangsung di Geraha Sedulang Setudung Kamis 3 Desember 2020. Dengan pengukuhan Bunda Literasi Kabupaten dan Kecamatan mendorong terwujudnya visi dan misi Bupati Banyosin dalam program Banyosin Bangkit yakni Banyosin Cerdas. Pengukuhan ini adalah ujung tombak untuk Duta Literasi Banyosin yang baru saja dilantik untuk bekerja lebih keras dalam membudayakan gemar membaca. Duta Literasi Sumatera Selatan Haja Perca Lian Puri Bibas MBA menyampaikan rasa bangganya atas mengukuhkan Duta Literasi untuk Kabupaten Banyosin yang menjadi satu-satunya Duta Literasi yang dikukuhkan dari Kabupaten sampai kecamatan. Ketua DPRD Kabupaten Banyosin Irian Setiawan SH MH mengharapkan Duta Literasi Banyosin Dr. Sri Pitrianti Askolani yang telah dilantik dapat memacu budaya gemar membaca di Kabupaten Banyosin serta dapat membantu kerja pemerintah Kabupaten untuk program Banyosin Cerdas. Sementara itu, Pala Pepustakaan Nasional Republik Indonesia Dr. Adin Bundar MSI menyampaikan atas nama pemerintah pusat mengucapkan terima kasih atas dukungan dan dorongan untuk budaya literasi di Kabupaten Banyosin. Hal senada disampaikan oleh Wakil Bupati Banyosin Haji Selamet Somo Sentono SH mengungkap budaya literasi tidak terbatas pada membaca dan menulis tapi lebih membentuk karakter anak bangsa yang edukatif, kreatif, dan cerdas. Jadi hari ini adalah titik yang kesekian kalinya saya mengukuhkan Duta Literasi Kabupaten. Hari ini Kabupaten Banyosin Alhamdulillah Ibu Bupati, Ketua Tim Penggerak PKK bersedia untuk menjadi Duta Literasi Kabupatennya. sesuai dengan visi-misi Pak Bupati dan juga Bapak Gubernur Sumatera Selatan, sumsel maju untuk semua. Jadi semua aspek yang mungkin terabaikan pada waktu lalu, kita mulai gerakkan lagi. Gaungnya literasi harus kita angkat dengan berbagai event dan juga acara. Kalau saya keliling ke Kabupaten Kota, sebetulnya kemauan dan semangat bagi generasi muda Sumatera Selatan itu sangat tinggi dan ada kemauan. Nah tinggal dorongan-dorongan dari para Duta Literasi dan juga pemerintah daerah untuk meningkatkan pola pikir, sumber daya manusia yang berkompeten dan juga berkualitas. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, Sumatera Selatan tidak boleh hanya terkenal dengan pertaniannya saja, dengan sumber daya alamnya saja, tapi juga sumber daya manusianya yang berkualitas. Jadi Alhamdulillah hari ini sudah dikukupkan Bunda Literasi Kabupaten dan Kecamatan sekaligus. Ini salah satu langkah untuk mengaktifkan kembali anak-anak khususnya bagaimana budaya membaca khususnya di Kabupaten Banyuasin ini menyentuh sampai ke desa. Makanya hari ini kita lantik sekaligus dengan kecamatannya. Jadi komitmen saya ke depan, tadi sudah banyak bicara juga dengan Duta Literasi Provinsi Sumatera Selatan untuk membuat inovasi-inovasi bagaimana anak-anak itu berminat membacanya lebih ditingkatkan lagi. Mungkin nanti kita akan buat pojok membacanya melalui, karena Banyuasin ini kan 65 persennya perairan, jadi mungkin kita akan bangun perpustakaan apung. Kita tadi ngobrol, ngobrol, terus dilihat kondisi perairan di Banyuasin. Jadi cocok juga kalau misalnya nanti selain mobil keliling, mobil pintar keliling, nanti ada perpustakaan keliling yang apung. Lewat perahu. Jadi mungkin ke depannya kita cari inovasi-inovasi untuk mengembalikan lagi minat baca, khususnya anak-anak. Saya ucapkan selamat seperti tadi juga dari Kabupaten, terutama Ibu Sri Witrianti Askolani yang telah dikukupkan menjadi Duta Literasi untuk Kabupaten Banyuasin dan sekaligus 21 kecamatan Ibu-Ibu camat. Artinya ini adalah sarana dan prasarana, alat untuk turun ke bawah sosialisasi, untuk menggerakkan anak-anak didik atau beberapa orang, masyarakat untuk mau membaca. Nah dengan membaca maka akan menambah pengetahuan, menambah kecerdasan, merubah mindset yang seperti sekarang kita maksud. Seperti Pak Bupati, saya juga mengimbau. Kalau sudah cerdas, maka kerjanya keras dan ikhlas. Saya tambah lagi rame inggawi sepi ingpamre untuk mewujudkan visi-misi Bupati Wakil Bupati Bangkit Adil dan Jastra. Artinya semua komponen harus bergerak. Istilahnya kalau kamu mau maju, kamu mau pinter, ya harus baca. Ya, pemerintah pusat tentu sangat apresiasi terhadap inisiatif pemerintah daerah ini dalam rangka bagaimana kemudian budaya literasi itu menjadi bagian yang terpenting bagi pencapaian pembangunan. Jadi ini sudah selaras kita lihat dengan visi pemerintah daerah Kabupaten Bayu Asin, yaitu Bayu Asin Cerdas. Nah, cerdas artinya itu membangun kota dan masyarakat yang smart. Nah, masyarakat smart itu tentu harus didukung dengan perilaku kegemaran membaca. Sehingga terjadi transformasi pengetahuan yang membuat nanti masyarakat itu menjadi punya inisiatif, punya kreasi, dan juga produktivitas. Sehingga masyarakat kita sejahtera. Yang intinya adalah budaya literasi. Demikianlah laporan dari kami dari Gerahas Sedulang Setudung. Saya Sri Aryani dan kru Banyosin TV bertugas melaporkan. Banyosin TV, hek kita. Kami mewakili Duta Literasi Kecamatan. Jangan lupa like and share, subscribe channel YouTube Banyosin TV. Banyosin TV, hek-hek kita. Terima kasih. Banyosin TV, hek-hek kita. Jangan lupa like and share, subscribe channel video ini. Terima kasih.